Suatu waktu pernah, sahabat perempuan yang mantan seorang wanita, seorang buddha, berkulit hitam, orang tidak punya, dia itu berharap dan berangan-angan serta bermimpi, ya mungkin ya sampai ke mimpi-mimpi, terbawa mimpi ya, dari saking pengen Nabi Muhammad SAW itu masuk ke rumahnya, dia orang gak punya, bekas buddha, Sudah tua, bekas buddha, berkulit hitam, mempunyai keluarga, tapi dia mempunyai keinginan, coba lihat, orang yang semacam dia mempunyai keinginan, berangan-angan untuk Nabi Muhammad SAW datang ke rumahnya, kenapa dia sempat beranganan seperti itu, karena Nabi Muhammad SAW itu orang yang mudah, diundang siapapun dia datang, bahkan disebutkan dalam kitab maulid Al-Habzi, Kalau yang mengundang itu orang miskin, yang mengundang orang kaya, beda, kalau orang kaya yang mengundang, dia datang, tepat waktu, tapi kalau orang yang mengundang orang miskin, orang tidak punya, maka dia itu datang sebelum waktunya sudah datang, kenapa? Karena sebelum timbul rasaan dan hatinya, mentah-mentah aku tidak punya, kemudian Nabi Muhammad SAW itu datangnya itu terlambat ya, sebelum itu keluar, tanpa pernyataan sempatnya itu, dia orang gak punya, Nabi Muhammad SAW hadir sebelumnya, untuk menyenangkan hati, itulah Nabi Muhammad SAW. Nah maka, Nabi Muhammad SAW itu, kemudian, dia ngumpulkan harta-ngumpulkan harta, habis, kenapa habis, dia harus makan, dia kumpulkan lagi-lagi, habis lagi digunakan, sampai suatu waktu, dia itu membagikan, coba lihat bagaimana, menggunakan kesempatan dan kecerdikannya, dia orang pintar, dia orang cerdas, dia orang punya, dia orang beriman, dia orang bertakwa, dia orang berilmu, sehingga dia itu bisa membedakan, mana yang terbaik baginya untuk dilakukan, apa yang dilakukannya, dia bikin makanan yang terbaik, kemudian apa, disudakkan kepada orang yang paling membutuhkan, bagitanya tidak, karena ada, oh ini orang gak punya, ini orang kampungan, kasih aja makanan biasa, ini enggak, kenapa, silangkan Al-Bahar Siddiq adalah orang beriman, bertakwa, yang dia itu mendaulukan, apa perintahnya Allah, perintahnya Allah Ta'ala, sebutkan dalam Al-Quran, kalian tidak dianggap baik kepada Allah Ta'ala, kecuali sampai kalian itu rela, dan mau untuk mengorbankan apa yang terbaik, yang kita miliki, nah berarti dia, termasuk orang yang baik, karena dia berani untuk melakukan yang semacam itu.